Yang pemirsa di bulan November ini di Kabupaten Tanjung Jambung Barat kerap diguiur hujan. Berkait hal tersebut, BPBD Tanjung Jambung Barat mengimbau kepada para nelayan untuk tetap waspada dan tetap melengkapi peralatan APD seperti pelampung. Hal ini dikarenakan hujan deras dapat berpotensi kelombang laut menjadi tinggi. Pada penghujung tahun 2022 ini, bencana kerap terjadi di Tanjung Jambung Barat, baik itu longsor maupun bancirop. Ditambah cuaca yang juga tidak menentu, untuk itu BPBD Tanjung Jambung Barat mengimbau kepada para nelayan yang akan melaut untuk tetap waspada akan ombak yang juga mulai cukup tinggi. Ini dikarenakan musim hujan mulai terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat dan dapat berpotensi hujan pada siang hingga malam hari serta ombak tinggi. Para nelayan diminta untuk tetap melengkapi APD seperti pelampung di kapal mereka, guna antisipasi jika terjadi hujan deras disertai angin kencang ketika sedang melaut. Kabit bencana dan kesiap siagaan BPBD Tanjung Jambung Barat, Zulkavli, mengatakan imbauan tersebut guna kebaikan bersama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kapal nelayan tenggelam maupun lain sebagainya. Selain itu, Zulkavli juga mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di pantaran sungai untuk tetap waspada terhadap longsor. Ibuan Putra kepada nelayan ya supaya naik kita cukup berhati-hati dalam melaksanakan aktivitasnya di laut. Nah, bulan-bulan saat ini, katakan curah hujan tertinggi, selain juga pasang sekarang ini, jadi air-air dari sungai-sungai akan mengurah ke laut. Nah, jadi juga penambahan dapat air. Jadi, yang bisa-bisa saja dilakukan dengan kalau terjadinya hujan, angin juga akan mengumpulkan gelombang. Meski demikian, pihak BPBD maupun tim Basarnas akan selalu men-steinbaikan sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan maupun bencana alam.